Intro Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Rizky Ahwajar Kali ini saya akan membahas fakta yang terjadi dalam cerita Gerita Hantu Manggarai Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Siapa yang tidak tahu cerita Gerita Hantu Manggarai Cerita ini cukup terkenal dan menjadi perbincangan banyak orang Dalam ceritanya, Gerita ini disebut Gerita Hantu Lantaran ada sosok Gerita KRL Jaboditabek Yang bisa meluncur sendiri dari stasiun Bogor hingga stasiun Manggarai Meski posisi Bogor lebih tinggi dari Jakarta Seandainya pun Gerita ini bisa meluncur karena gaya gravitasi Semestinya tidak akan mampu meluncur sejauh itu Dimana jarak antara stasiun Bogor dan stasiun Manggarai Yaitu sekitar 55 km Bila ditelusuri dari beberapa cerita yang ada Gerita ini nyata dan banyak saksi mata yang menceritakannya Biasanya, Gerita ini berjalan di atas jam Gerita beroperasi Atau sudah tidak ada lagi Gerita yang melintas Ada cerita tentang Gerita yang hilang setelah penempanjang turun Dan yang terakhir adalah kejadian dimana Gerita tersebut Terlihat secara fisik oleh mata siapapun Gerita listrik misterius ini terjadi hampir 10 tahun yang lalu Dimana jadwal terakhir Gerita beroperasi yaitu jam 10 malam Tidak seperti sekarang yang melintas sampai jam 12 malam Gerita misterius ini berjalan sendiri tanpa adanya masinis Dan penumpang dari arah Bogor hingga stasiun Manggarai Hal ini dituturkan oleh beberapa warga dan petugas menjaga lintasan kereta api Saat itu, perlintasan Bukuduri, Jakarta Selatan masih beroperasi Dan tiba-tiba sirine pintu perlintasan kereta berbunyi Serta mengagetkan petugas yang sedang menjaga malam Diketahui, saat itu masih pukul 4 pagi Dan harusnya belum ada jadwal kereta yang beroperasi Karena jadwal operasi KRL biasanya pukul 5 pagi Tak lama setelah sirine berbunyi Melintas rangkaian kereta dengan 4 gerbong Dengan kecepatan 60-80 km per jam Uniknya, kereta ini berjalan tanpa adanya pasokan listrik Dan keadaan dalam gerbongnya dalam kondisi gelap gulita Kereta ini akhirnya berhenti di tanjakan arah stasiun Cikini Selanjutnya, saya akan menceritakan fakta tentang kereta hantu Manggara ini Menurut laporan dari KNKT Menurut KNKT, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2003 Pada pukul 3 lebih 50 pagi Satu set rangkaian KRL reostatic Bernomor KA459 Meluncur dari jalur 5 di pokreta pokor Dan berhenti di kilometer 9 lebih 890 Atau tepatnya berhenti di implasemen Manggarai Penyebab dari meluncurnya rangkaian KRL tersebut dikarenakan Satu, sebagian rangkaian berada pada turunan 5,45 per mil Dua, handbrake tidak terikat Dan tiga, stop block tidak terpasang Kronologi dari kejadian ini yaitu Pada Kamis malamnya, KA560 yang besoknya menjadi KA459 Berakhir tugasnya dan dicuci di dibu kereta Bogor Setelah dicuci Rangkaian kemudian dilangsir Dan stabling di jalur 5 Proses stabling tidak dihari dengan pemasangan handbrake dan stop block Karena saat itu cuaca sedang hujan jeras Kemudian pada pukul 3 hari Jumatnya Cekru di Pobogor menghidupkan KRL-KRL yang stabling Cekru menghidupkan KA467 Yang posisinya di sebelah selatan KA459 terlebih dahulu Karena KRL tipe holek tersebut butuh persiapan waktu yang lebih lama Sebelum dioperasikan Pada pukul 3 lebih 50 Cekru melihat ada rangkaian kereta yang larat Atau di luar kendali Lalu cekru tersebut segera berlari dan masuk ke dalam kabin belakang Untuk mengaktifkan rem darurat Tetapi hal tersebut tidak berhasil Karena tekanan udara di kompresor tidak mencukupi Selain cekru Petugas luar dinas yang sedang bertugas di Pogor Juga mengejar dan berhasil masuk ke kabin depan Untuk mengaktifkan rem darurat Namun tidak ada efek pengariman juga KA459 ini larat dengan melewati sepur kiri atau sepur salah Hingga stasiun depok Lalu oleh PPKA depok KA diarahkan ke sepur kanan atau sepur benar KA459 ini sempat berhenti saat mendekati stasiun cekini Namun kembali lagi ke arah Manggarai Karena arah ke stasiun cekini jalannya menanjak Saat di cekini Cekru sempat turun Namun saat larat kembali Cekru tersebut mencoba menghalangi laju kereta Dengan batu-batu yang ada di sekitaran rel Setelah itu cekru kemudian kembali lagi ke kabin masinis Dan ternyata kompresor mampu mengisi reservoir secara normal Rangkaian KA459 Akhirnya berhenti di emplasmen stasiun Manggarai Pada pukul 4 lebih 25 menit Kemudian rangkaian KA459 ini dicek di depo Bukiduri Dan dinyatakan dalam kondisi baik Akhirnya kereta ini dijalankan kembali ke stasiun Bogor Dengan adanya kejadian ini KNKT akhirnya melaksanakan simulasi Dengan jam, tempat, dan jenis KRL yang sama Hasilnya memang terjadi laratan Kereta larat sejauh 5 meter saat simulasi Sebelum akhirnya direm Saat rem dilepas lagi Kereta tetap larat sejauh 3 meter Buat teman-teman yang ingin informasi lebih lengkap Bisa klik link yang ada di deskripsi ya Jangan lupa untuk klik like dan share video ini Ke teman-teman kalian semua ya Agar kita dapat berbagi informasi Dan mengetahui tentang fakta sebenarnya Tentang kereta hantu Manggarai Sekian dari saya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!